Bagi para pelaku kesalahan atau kejahatan, pastilah mereka akan sebisa mungkin menutupinya. Salah satu caranya adalah menghilangkan atau menyembunyikan barang bukti yang bisa mengungkapkan kejahatan yang telah dilakukan. Agar tetap tertutup rapi, seringkali mereka melakukannya tanpa berpikir dua kali. Sebagian malah nekat menelan atau memasukkan barang-barang tersebut ke dalam tubuhnya. Mereka melakukannya tanpa memikirkan resiko, hanya berharap tindakan mereka tetap tersimpan rapi. Namun apadaya, pada akhirnya keberuntungan tidak berpihak pada orang-orang super nekat tersebut dan kejahatan pun terungkap. Langsung saja inilah 7 Cara Nekar Sembunyikan Barang Bukti versi On The Spon. Pencuri akan melakukan apapun untuk menutupi aksi mereka. Dan itulah yang terjadi pada Kamis malam 10 September 2015 lalu di Bandara Internasional Sufarnabumi, Bangkok, Thailand. Wanita asal Tiongkok bernama Jang Sulian ini nekat menyembunyikan berlian hasil curiannya dengan cara menelannya. Petugas menangkap wanita berusia 39 tahun ini bersama seorang pria saat sedang menunggu penerbangan keluar Thailand. Tersangka wanita memang telah dicurigai menukar berlian asli pada sebuah kameran dan menggantinya dengan berlian palsu. Dan agar lolos dari pemeriksaan polisi, Jang Nekar menelan barang bukti kejahatannya ini. Meski menyangka, Haslur Ronson menunjukkan adanya benda mirip berlian di dalam usus besar sit tersangka wanita. Karena tertangkap basah, akhirnya sang wanita mengakui aksi nekatnya ini. Setelah gagal mengeluarkan berlian dengan cara alami, dokter terpaksa mengeluarkan berlian 6 karat senilai 3 miliar rupiah dari perut Jang dengan menggunakan alat. Tindakan nekatan dilakukan oleh Adriana Endraje ini membuat orang-orang heran. Bagaimana tidak, gadis berusia 19 tahun asal Brazil ini harus larikan ke rumah sakit karena diketahui telah menelan sebuah ponsel miliknya. Alasannya pun sangat konyol. Adriana melakukan aksi nekatnya ini untuk mengubur barang bukti perselingkuhannya dari sang kekasih. Adriana tak ingin sang pacar membaca pesan singkat yang ada di dalam ponselnya tersebut. Kejadian berawal dari kecurigaan sang pacar yang memaksa Adriana untuk memperlihatkan pesan singkat dalam ponselnya. Karena panik dan mungkin merasa bersalah, Adriana langsung berlari tanpa pikir panjang yang menelan ponsel pintar miliknya. Akibatnya Adriana harus larikan ke rumah sakit dan terpaksa mendapat tindakan pembedahan untuk mengeluarkan ponselnya dari dalam tubuhnya. Kepolisian Sri Lanka menangkap seorang pria Tiongkok yang dengan sengaja menelan sebuah berlian. Tragisnya, ternyata berlian yang ditelan tersebut adalah berlian palsu. Rupanya pria berama Chow Wang ini sengaja menelan berlian palsu guna menghilangkan barang bukti. Aksinya ini juga bertujuan untuk mengecoh polisi agar rekan Chow mampu melarikan diri dengan membawa berlian asli yang diperkirakan nilainya mencapai 130 juta rupiah. Berlian ini dicuri pada saat terselenggara sebuah pameran batu permata Veset Sri Lanka di Kolombo. Sayang, sampai saat ini polisi belum mendapatkan identitas pria yang diduga membawa lari berlian asli. Polisi di kota Waco, Texas, Amerika Serikat terkejut dengan tindakan seorang wanita berama Castaneda. Awalnya petugas menghentikan sebuah kendaraan karena melakukan pelanggaran lalu lintas. Dalam pemeriksaan mereka menemukan obat terlarang di bawah kursi dan di dalam dompet. Namun tak hanya itu saja, Castaneda yang ketakutan saat polisi menghentikan mobilnya ternyata nekat menyembunyikan pistol di dalam pakaian dalamnya. Dalam pemeriksaan lanjut di kantor polisi, wanita berusia 39 tahun ini mengakui bahwa ia menyimpan pistol di celana dalamnya yang kenakan karena ketakutan. Pistol yang terisi dengan satu peluru ini pun segera dikeluarkan. Menurut polisi, aksi nekatan dilakukan Castaneda sangat berbahaya. Karena bukan tak mungkin, pistol tersebut dapat meletus tanpa sengaja. Seorang pencuri bernama Anil Jadef diamankan polisi karena diduga mencuri perhiasan emas senilai 12 juta rupiah. Setelah ditangkap, pria disempat mengaku tidak tahu menau perihal perhiasan yang disebutkan polisi. Namun setelah diintrograsi lebih lanjut, akhirnya Anil Jadef mengaku bahwa perhiasan curiannya ini telah ia telang untuk menghindari tangkapan polisi. Untuk membuktikannya, Jadef segera dibawa ke rumah sakit. Dan hasil ronsen menunjukkan adanya kalung emas berat 25 gram yang dimaksud bersarang di dalam perutnya. Untuk mengeluarkan kalung ini, pelaku diharuskan memakan lebih dari 60 buah pisang dan menerima 4 suntikan untuk memperlancar proses pengeluaran barang bukti tersebut. Polisi buku kota Warsawa, Polandia dibuat pusing dengan aksi seorang pencuri bernama Darius Piotrowski. Pasalnya, demi menyembunyikan barang bukti, pria berusia 39 tahun ini nekat menelan seluruh barang curiannya yang berupa arloji, sendok, garpu, dan pena di dalam perutnya. Kejadian aneh ini berawal, setia terperdok mencuri di sebuah tempat. Polisi segera mengejar dan mengamankan tersangka. Namun, selama beberapa jam berada di sel, Darius mengeluh sakit perut. Rupanya, setelah dilakukan ronsen, dokter menemukan beberapa barang berupa 6 buah jam tangan, parek api, sendok, gunting kuku, dan lain sebagainya. Setelah dilakukan operasi selama beberapa jam, benda-benda ini akhirnya bisa dikeluarkan dari perut Darius. Polisi menduga, Darius menelan hasil curian tersebut saat bersembunyi di semak-semak, kala bersembunyi dari kejaran polisi. Hal serupa juga terjadi di Kolombo, Sri Lanka. Seorang tahanan penjara di Velika da Kolombo, nekat menyembunyikan taufun genggam hasil selundupannya di dalam dubur. Tersangka telah berusia 58 tahun ini, mencoba menyembunyikan ponsel tersebut dari para penjaga penjara, saat diri yang tidak dibawa ke sel tahanan oleh petugas penjara. Ironis, ponsel yang disembunyikannya ini berdering dan sang petugas mendengarnya. Penjaga penjara mengetahui ada yang tidak beres dari asal bunyi ponsel tersebut. Meski menyangkal, hasil ronser menunjukkan adanya ponsel lengkap dengan hands-free berada di dalam tubuh pria tersebut. Setelah ponsel dikeluarkan, pria ini dikembalikan ke penjara Velika da untuk menjalani masa hukuman 10 tahun. Pemirsa adalah tujuh cara nekat sembunyikan barang bukti versi on the spot.